Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai induksi elektromagnetik Induksi elektromagnetik adalah Peristiwa perubahan garis-garis gaya magnet masuk dalam kumparan yang menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL induksi Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya garis gerak listrik induksi atau faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi Yaitu Kecepatan gerak magnet Semakin cepat gerak magnet, perubahan garis-garis yang masuk kumparan semakin besar Sehingga GGL induksi yang dihasilkan semakin besar pula Namun, semakin lembat gerak magnet, perubahan garis-garis yang masuk kumparan semakin kecil Sehingga GGL induksi yang dihasilkan semakin kecil pula Kedua, banyak kelilitan Semakin banyak jumlah kelilitan, semakin banyak kawat yang terinduksi Maka, GGL induksi semakin besar Namun, sebaliknya Jika jumlah kelilitan semakin sedikit Maka, sedikit pula kelilitan yang terinduksi Jadi, GGL induksi semakin kecil Ketiga, kekuatan kutub magnet Semakin besar kekuatan kutub magnet, garis-garis gaya magnet semakin rapat Menyebabkan GGL induksi yang dihasilkan semakin besar dan sebaliknya Kempat, memasukkan inti besi lunak ke dalam kumparan Dengan memasukkan inti besi lunak, inti besi terinduksi menjadi magnet Sehingga medan magnet dalam kumparan menjadi lebih kuat Atau, garis-garis gaya magnet semakin besar Sehingga, GGL induksi yang dihasilkan semakin besar pula Besar GGL induksi yang dihasilkan oleh para day Dapat dirumuskan seperti berikut Epsilon in Besar GGL induksi dalam pol N banyak kelilitan Pada video pembelajaran kali ini Untuk besar GGL induksi disajikan dalam bentuk dua Bentuk soal Contoh soal yang pertama Sebuah kumparan yang terdiri dari 500 kelilitan Mula-mula berada di dalam medan magnet Hingga luas permukanya melingkupi plux sebesar 3,1 x 10 pangkat min 4 webar Kumparan digerakkan hingga dalam waktu 0,02 sekund Plux yang dilingkupi besar garis gaya Menjadi 0,1 x 10 pangkat min 4 webar Berapa besar GGL rata-rata yang terinduksi Berapa besar Gaya garis gerak listrik Gaya gerak listrik rata-rata yang terinduksi dalam kumparan tersebut Kita jawab Karena ini adalah bentuk soal esai Biasakan diketahui terlebih dahulu Dan Tolong untuk memahami Baik-baik Perhatikan Kata atau huruf yang diberi warna merah Diketahui N Jumlah lilitan Adalah 500 lilitan Diubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat Atau notasi ilmiah menjadi 5 x 10 pangkat 2 Pi satunya Garis gaya manet yang pertamanya Awalnya 3 x 3,1 x 10 pangkat min 4 webar Berubah menjadi garis gaya Menjadi Pi 2 nya itu menjadi 0,1 x 10 pangkat min 4 webar Dalam waktu 0,02 second Bilangan berpangkatnya 2 x 2 x 10 pangkat min 2 second Yang ditanya Yang dihitung atau yang dicari dalam soal pertama ini adalah Epsilon in GGL rata-rata yang terinduksi berapa pol Berapa besar GGL induksinya Kita jawab dengan rumus ini Perhatikan baik-baik Masukkan angka sesuai rumus Di sini N nya adalah 5 x Jumlah lilitannya adalah Yang sudah diubah menjadi bilangan berpangkat adalah 5 x 10 pangkat 2 Min nya itu sudah dari rumus Dan Pi 2 nya adalah Kita masukkan sesuai dengan rumus Pi atau Garis gaya magnetnya adalah 0,1 x 10 pangkat min 4 webar Masukkan sesuai dengan rumus Kita masukkan Besar garis Gaya magnet yang pertama Pi 1 nya adalah 3,1 x 10 pangkat min 4 webar Kita masukkan sesuai rumus Waktunya Selang waktunya adalah Kita masukkan Yang sudah diubah menjadi bilangan berpangkat Ingat 2 x 10 pangkat min 2 second Kita hitung Pi 2 dikurang Pi 1 0,1 x 10 pangkat min 4 Dikurang 3,1 x 10 pangkat min 4 Bisa kita hitung Kita jumlah tau Ditambah Ini dikurang Jika Bilangan berpangkatnya sama Karena di sini adalah 10 pangkat min 4 10 pangkat min 4 Sama Maka 0,1 dikurang 3,1 adalah Min 3 Pangkatnya tetap 10 pangkat min 4 Karena sudah sama ya Kita ubah lagi Ingat Min 3 x 10 pangkat min 4 Webar itu Yang berwarna merah Di bawahnya Diperoleh dari 0,1 Dikali 10 pangkat min 4 Webar Dikurang 3,1 x 10 pangkat min 4 Webar Jadi 0,1 kurang 3,1 Hasilnya min 3 Atau min 3,0 10 pangkat min 4 Itu adalah Bilangan berpangkatnya Nah Selanjutnya Kita hitung Selanjutnya adalah Jumlah lilitannya itu 5 x 10 pangkat min 2 Dibagi Dengan waktunya 2 x 10 pangkat min 2 Min 5 Dibagi 2 Hasilnya itu adalah Min 2,5 10 pangkat 2 Dibagi 10 pangkat min 2 Berarti Ingat lagi Teori matematikanya Mengenai bilangan berpangkat 10 pangkat 2 Dibagi 10 pangkat min 10 pangkat min 2 Hasilnya adalah 10 pangkat 4 Kayak diulangin lagi Min 2,5 Itu dari 5 x 10 pangkat 2 Dibagi 2 x 10 pangkat min 2 5 dibagi 2 Hasilnya 2,5 10 pangkat 2 10 pangkat 2 Dibagi 10 pangkat min 2 Hasilnya 10 pangkat 4 Nah Sedangkan yang ini Perubahan garis gaya magnetnya Tetap Tetap kali 3 x 10 pangkat min 4 Selanjutnya baru kita Min 2,5 x 10 pangkat min 4 Hasilnya 7,5 Karena min 2 pangkat 5 Dikali min 3 Hasilnya positif 2,5 x 3 Hasilnya 7,5 Sedangkan 10 pangkat 4 Dikali 10 pangkat min 4 Hasilnya 10 pangkat 0 Sepukul pangkat 0 Itu 1 7,5 Dikali 1 Hasilnya 7,5 Hasil Hasil Akhirnya Jadi adalah Besar GGL induksinya Adalah 7,5 Pol Untuk memahami Perhitungan seperti ini Ingat sekali lagi Perkalian dasar Materi Matematika Bilangan berpangkatnya Harus dipahami dengan baik Kita lanjut Ke contoh Soal Kedua Oke Soalnya adalah Sepotong kawat Menembus Medan magnet homogen Secara Tegak lurus Dengan laju Perubahan pluk 15 weber Per sekian detik Jika laju Perubahan pluk Perbesar menjadi 5 weber Per second Atau per detik Maka perbandingan GGL induksi Sebelum dan sesudah Laju perubahan pluk Nya adalah Berarti besar GGL induksi Saat 5 besarnya Yaitu 15 weber Per second Dengan GGL induksi Saat Perubahan garis Pluk Nya itu adalah 5 weber Per second Adalah berapa Diketahui Garis gaya Awalnya 15 weber Per second Yang kedua Garis gaya Magnet Nya itu Menjadi 5 weber Per second Yang ditanya adalah Besarnya GGL induksi Awal Dengan perbandingan Besar GGL induksi Awal Dengan Besar GGL induksi Atau epsilon Sesudahnya Yang kedua Karena Disini Karena Keadaannya Itu Medan magnetnya Homogen Dengan kata lain Besar Waktu yang Diterlukannya Pun sama Terus Jumlah Lilitannya Jumlah Lilitannya Pun sama Maka Untuk mencari Besar GGL induksi Sebelum Dan sesudahnya Kita bisa menggunakan Rumus P1 Berbanding dengan P2 Atau Garis gaya Awal Berbanding Dengan Garis gaya Sesudahnya Setelahnya Masukan angka Sesuai Dengan konsep Rumus 15 weber Adalah Garis gaya Awalnya Adalah 15 weber 5 weber Per second Adalah Besar Garis gaya Plux Awalnya Adalah 5 weber Per second Disederhanakan Disederhanakan Dibagi Dengan Bilangan Yang sama 15 Dibagi 5 5 Dibagi 5 15 Dibagi 5 Hasilnya Adalah 3 5 Dibagi 5 Hasilnya Adalah 1 Jadi Jawaban Untuk Perbandingan GGL induksi Sebelum Dan Sesudah Pada Contoh Soal Kedua Adalah Perbandingannya 3 Berbanding 2 Besar GGL Awalnya Sebelumnya Adalah 3 Sedangkan Sesudahnya Besar GGL induksinya Menjadi 1 Itu Berdasarkan Perbandingannya Oke Untuk Pembelajaran Induksi Alternatif Sampai Disini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dad I I Did I I I Sub indo by broth3rmax